Mau tahu salah satu zikir yang membuat kita hidup nikmat? Ada dua sebetulnya. Banyak semua zikir juga, tapi dua ini kunci. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati. Allahu maftah lana hikmataka ya Allah. Ada tiga hadis. Bismillahirrahmanirrahim dari Mu'adz ibn Jabal berkata Rasulullah SAW bersabda Tidak ada sesuatu yang menjadi penyesalan bagi para penghuni surga Kecuali satu saat di mana telah berlalu di dalamnya ketika di dunia Tanpa zikrullah, tanpa mengingat kepada Allah Hadis riwayat Imam Tobroni Tuh yang akan disesali ini waktu Ayo ah kita tekankan Zikir, sholat itu zikir yang utama Sesudah itu wirid-wirid Dan gunakan setiap waktu Dari bangun tidur Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusul Sambil di kamar mandi Jangan diucapkan Tapi hati tidak bisa lupa Karena lihat air juga karunia Allah Lihat sabun karunia Allah Lihat kemudahan karunia Allah Buka lemari ya Allah Engkau siapkan pakaian sebanyak ini Jadikan pakaian ini penutup aurat untuk mengabdi padamu Terima kasih ya Allah Engkau menitipkan baju sebanyak ini Zikir itu Pas mau makan ya Allah Engkau kumpulkan berasnya dari mana Garam dari mana Ini ikan masya Allah Ibu ikan melahirkan ikan ini Kemudian membesarkan anaknya Sekarang saya yang mengunya Ya Allah terima kasih Maafkan ya ma'ikan Engkau usah ngomong kayak gitu Biasa aja Nanti disangka sakit lagi Lihat air ya Allah Ini air madu Kebayang lebah pulang Pontang panting Antara bunga dengan sarangnya Demi madu Dan madunya tuh sekarang ada di hadapan saya Jadi air madu Makanya minum dulu Alhamdulillah ya Allah Airnya terasa Manis Berarti lidah saya normal Masya Allah Dan mengalirnya Masuk menuju ke tempatnya Tidak masuk ke paru-paru Coba kalau ngumpul di paru-paru Wah udah batuk Bener Tanpa kita urus klep ini Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Pas jalan kaki ya Rab Alhamdulillah Saya bisa jalan normal Alhamdulillah Lihat tangan Lihat jari ya Rab Alhamdulillah Saya punya tangan Itu sudah jikir luar biasa Suara apa Suara Suara Ya Kamu ngebocorin Santri Alhamdulillah ya Allah Telinga saya normal Pernah dengar Bapak-bapak yang Rumahnya sederhana Ada tuan tanah Sudah kebeli ini tanah Seluas itu Tinggal satu rumah Yang belum mau dijual Cengkel sekali si bapak ini Yang si bos Kayak ini ya Tuhan tanah Itu sombong Bener sih Kakek-kakek tua Gubuk reot Kayak gitu Gitulah orang stres Tanah dia yang luas Tidak dipikirin Rumah orang Dispikirin Pergi dia Lihat rumah Kakek tua itu Jam 8 pagi Pas dilihat Si kakek itu Sedang di atas Sajadah Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Air mata berlina Takjum Ini si bos Orang kaya Karena kelihatan Nikmat Sekalian Alhamdulillah Ya Allah Akhirnya Saking tersentuhnya Oleh ririhan Suaranya Yang tulus Kelihatan Bahagia Tok 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 Alhamdulillah Pegang telinga Assalamualaikum Alhamdulillah Ya Allah Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Kakek Ini saya Lihat dong Alhamdulillah Alhamdulillah Kakek ini kenapa Alhamdulillah Terus Saya ini Sedang Mensyukuri Nikmat Dari Allah Orang Tidak punya rumah Saya diberi rumah Orang Tidak bisa Berteduh Saya bisa Berteduh Orang Tidak bisa Jalan Saya bisa Jalan Ada yang Tidak bisa Sholat Saya bisa Sholat Duh Nikmat Hati ini Sedang Mensyukuri Langsung Terbuka Hati Oh Inilah Ternyata Kuncinya Kenapa Selama ini Saya tidak Pernah Bahagia Karena Saya Tidak Pernah Bersyukur Atas Nikmat Yang ada Kakek Kakek Walaupun Tidak Menasehati Saya Sudah Membuka Hati Saya Terima Kasih Kakek Pulang Sampai Ke rumah Bu Sekarang Tau Penyebabnya Rumah Tangga Kita Tidak Pernah Tenang Rumah Tangga Kita Kufur Nikmat Kurang Syukur Sibuk Mikirkan Yang Tidak Ada Sibuk Diperbudak Oleh Keinginan Yang Ada Segini Banyaknya Tidak Disyukuri Itu Kakek Yang Nyadarin Saya Nah Pak Kalau Bapak Sadar Gitu Berterima Kasih Sama Kakek Suruh Tinggal Di rumah Yang Mana Yang Suka Bapak Kan Banyak Rumah Biarlah Ibadah Saja Kita Cukupi Segala Keperluannya Wah Benar Juga Ya Bu Balik Lagi Kesana Kek Ya Alhamdulillah Kakek Kakek Sudah Menyadarkan Saya Sebagai Rasa Terima Kasih Saya Syukur Saya Ke Allah Terima Kasih Ke Kakek Silahkan Kakek Pindah Sekarang Ke Rumah Saya Pilih Rumah Yang Mana Yang Kakek Suka Silahkan Kakek Nikmati Ibadah Sepuasnya Tidak Usah Mikirkan Rezeki Kami Yang Jamin Eh Pergi Sana Kenapa Kakek Marah Pergi Orang Tidak Tahu Diri Nyelakain Orang Lain Kakek Ini Gimana Mau Dikasih Rumah Bagus Malah Marah Marah Rumah Segede Gini Sudah Susah Nyukur Apalagi Yang Gede Pergi Kita Terus Pengen Rumah Orang Ya Udah Mabukan Rumah Dia Dipikirin Duh Coba Rumah Saya Segede Gitu Pulang Ke rumah Itu Serasa Masuk Kedalam Peti Benar Duh Coba Saya Punya Mobil Itu Lihat Motor Dia Seperti Sepeda Lipat Kecil Lihat Yang Hidung Mancung Serasa Tidak Punya Hidung Lihat Yang Kulitnya Putih Dia Seperti Apa Kulit Apa Dorok Dorok Selamat Menderita Orang Yang Jarang Ingat Allah Betul Mau Tahu Salah Satu Zikir Yang Membuat Kita Hidup Nikmat Ada Dua Sebetulnya Banyak Semua Zikir Juga Tapi Dua Ini Kunci Satu Ingat Karunia Allah Itu Menangis Ingat Kebaikan Allah Pada Saat Yang Sama Ingat Dosa Kita Ke Allah Jadi Kombinasi Antara Hamdallah Memuji Allah Dengan Segala Karunianya Dan Istighfar Mohon Ampunan Ke Allah Atas Pengkhianatan Kita Ke Allah Kalau Dikombinasikannya Remukat Itu Allah Memberi Begitu Banyak Setiap Saat Sedang Kita Mengkhianati Allah Setiap Waktu Makanya Kalau Bisa Abis Tahajud Selain Banyak Berbagai Zikir Coba Hamdallah Ini Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Dibayangkan Satu-satu Kalau Mau Lebih Dramatis Lagi Ditulis Saya Punya Istri Alhamdulillah Punya Anak Dengan Anak Ini Saya Punya Bekal Saya Punya Tempat Berteduh Waduh Sehari Coba Tulis Sepuluh Aja Karunia Allah Tulis Besoknya Tulis Lagi Nangis Hadirin Dan Kalau Memikirkan Karunia Allah Dengan Manfaatnya Jangan Alhamdulillah Saya punya Tangan Tambah Alhamdulillah Saya punya Tangan Dengan Tangan Ini Saya bisa Memegang Bisa Bersalaman Bisa Sedekah Bisa Takbir Dengan Tangan Saya bisa Membelai Anak Cucu Dengan Tangan Waduh Banyak Alhamdulillah Alhamdulillah Saya punya Kacamata Tidak Cukup Hanya Kacamata Dengan Kacamata Ini Saya Bisa Baca Quran Saya Bisa Melihat Saya Bisa Mendengar Saya Bisa Membaca Banyak Sebutkan Karunia Allah Oh Itu Nikmat Hanya Dengan Kacamata Nanti Bisa Nangis Alhamdulillah Kalau Punya Anak Pegang Anak Alhamdulillah Ya Allah Engkau Titipi Anak Mudah Mudahan Ini Anak Yang Nanti Bisa Menjedoakan Saya Kubur Saya Jadi Lapang Mudah Mudahan Anak Inilah Yang Bisa Membuakan Mahkota Untuk Saya Ya Allah Inilah Kurota Ayun Waduh Mata Lihat Anak Hati Ingat Allah Itulah Zikrullah Nah Kurang Lebih Seperti Itulah Hadirin Jadi Kuranginlah Ngobrol Yang Tidak Manfaat Benar Tidak Perlu Segala Diobrolkan Kecuali Setiap Obrolan Yang Jadi Zikrullah Tidak Perlu Segala Dibahas Kecuali Bisa Jadi Zikrullah Tidak 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 Terima kasih telah menonton!